Halo teman-teman ketemu lagi di channel saya Oke kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana membuat sebuah animasi callout nanti akan kita demokan juga callout itu seperti apa hasil animasinya Oke pertama-tama pastinya kita membutuhkan sebuah komposisi baru di after effect kita langsung menuju komposisi dan kita buat new komposisi dengan nama terserah teman-teman gitu ya kemudian selanjutnya saya akan membuat durasinya saya akan sesuaikan ini juga tergantung kebutuhan juga kemudian saya akan membuat garis pet menggunakan pen tool jangan lupa tekan shift supaya nanti garis yang teman-teman buat itu hasilnya lurus gitu ya tidak bingko dan buatlah garisnya itu nanti sesuai dengan kebutuhan calloutnya seperti apa punya saya seperti ini Oke kemudian kita hilangkan filmnya supaya tinggal garisnya saja kemudian di bagian stroke saya isi warna putih dan saya beri ketebalan 10px Oke kalau sudah selanjutnya kita akan memberikan sebuah trimpat ya di bagian pojok kanan atas itu ada trimpat fungsinya adalah untuk membuat eh seperti masking gitu ya supaya dari nggak ada menjadi ada gitu ya animasinya dan sama prosesnya diberi keyframe dia di awal dan di akhir seperti ini hasilnya ini setelah diberi trimpat gitu ya di bagian starnya dia set di angka 0 dan 100 kemudian saya tambahkan juga disini velocity supaya pergerakannya itu lebih smooth gitu ya ada velocity in dan ada outnya seperti itu hasilnya seperti ini Oke lebih ada temponya gitu ya kemudian saya akan menambahkan teks teksnya bebas terserah teman-teman karena ini nanti akan kepake di video selanjutnya maka saya memberikan nama mercusuar karena nanti kita akan membuat tracking habis ini Oke kita sesuaikan dan kita akan animasikan teksnya ini dari bergerak dari bawah ke atas gitu ya tentunya menggunakan position untuk membuat animasi dari pergerakan dari bawah ke atas gitu ya dan kita sesuaikan temponya sesuai dengan animasi yang sudah kita buat sebelumnya Oke silahkan di setting di otak atik dulu sampai pas gitu ya kalau sudah merasa pas kita akan membuat masking nya nah nanti yang muncul hanya kotak yang saya buat ini nah oke dan saya membuatnya menggunakan rectangle gitu ya kemudian saya isi file-nya menggunakan warna putih di bagian file di sebelah atas saya isi menggunakan warna putih karena nanti support untuk alpha track matte nya adalah di warna putih kemudian di bagian teksnya nah ini pilih alpha matte di bagian teksnya itu kita pilih source alfanya Oke kemudian kita lihat hasilnya dia akan semacam termaskin gitu ya jadi yang muncul hanya di bagian kotaknya saja nah seperti ini Oke Oke selanjutnya saya akan membuat lingkaran menggunakan ellipse tool yang ada di atas dia kemudian saya juga akan menganimasikan lingkarannya memperbesar dan perkecil menggunakan skill dan tentunya jangan lupa nanti untuk angkor poinnya ya untuk angkor poinnya teman-teman letakkan di tengah pastikan dia berada di tengah supaya nanti animasinya juga dia berawal dari tengah gitu ya tidak dari pinggir kanan ataupun kiri Oke next kemudian inilah hasilnya ada animasi scale dari lingkarannya kemudian animasi dari petnya kemudian ada masking dari teksnya Oke saya geser untuk player dari sipnya saya sesuaikan supaya hasilnya sesuai gitu ya jadi lingkarannya dulu kemudian muncul call out nya kemudian muncul teksnya dan saya juga memberikan velocity untuk lingkarannya supaya terlihat lebih berirama Oke Oke inilah tutorial singkat untuk membuat call out semoga bermanfaat sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Barely, subscribe dan subscribe! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.